Kaya ini ceto pora ini, Bupati pora kan orang ceto Bupati omacai kaya orang ngarit nginikin Gek ketuneh mereng Lah ngono dikenceng ke Ngono loh Aku rah penting keplok eh penting tambahannya Ngono Tau sendiri pak kiri kan mas kiri Ini mbak mbak ibu-ibu begitu saya berdiri langsung girang Langsung keplok-keplok seneng Bukti bahwa perempuan itu lebih seneng laki-laki yang kuat berdiri Petani yang bertakwa jauh lebih mulia daripada Bupati yang tidak bertakwa Oh no Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilqail Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Asyadu an la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana muhammadin Sahibi syafa'ah Wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in Wa man jabi'a rujdah Amma ba'du Sahadad al-masyayikh Ulama'an al-kurama' Para alim, para kiai, bunyai Para pengasuh, pondok pesantren Para pimpinan majelis dikir, majelis ta'lim, majelis sholawat Para sesepuh Semuanya yang kita ta'zimi, kita mohon doanya Pejabat, pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya Juga tokoh-tokoh masyarakat yang berkenan hadir Semuanya yang kita hormati Spesial Sahabat saya, saudara saya Kebanggaan Warga masyarakat Kabupaten Ponorogo Yang kita cintai Yang kita hormati Saya biasa panggil beliau Mas Giri Bupati Ponorogo Periode kemarin Dan insyaallah Bupati Ponorogo Periode 2024-2029 Bi'inillah Bupati Ponorogo Yang kita pilih Mas Giri itu juga tidak cerdas Soalnya guys Nyoto Selama periode kepimpinan beliau Ponorogo Makin maju Ponorogo makin makmur Makin sejahtera Warga masyarakat yang makin Guyu berukun Mudah-mudahan Mas Giri Senantiasa diberikan kekuatan Bahiran wabatinan Untuk terus Memimpin Kabupaten Ponorogo Sehingga ke depan menjadi Da'i rotun to'i batun wa robbun khufur Amin Allahumma Amin Pak Jamat Pak Kapolsek Pandan Ramil Kepala Desa Dan semua tamu undangan Yang kita hormati Panitia Dibantu tim keamanan Dari TNI Polri Linmas Sahabat-sahabat Banser Ibu-ibu Bapak-bapak Adik-adik Seluruh Jamaah Hari ini Kita diajak oleh Panitia Untuk Seneng Menghormat Memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Memang Kanjeng Nabi Dilahirki Wonton Bulan Rabi'ul Awal Tapi Memperingati Maulid Nabi Itu gak harus Di bulan Rabi'ul Awal Gaya acara Maulidan Nikum Boten kudu Tensasi Mulut Mawan Menurut saya Memperingati Maulid Nabi Nikum Sengapi Sabendino Bendino Gaya peringatan Maulid Nabi Tujuannya Supaya Penceramah-penceramah Bagi laris Sesering Mungkin Kita Mengadakan Peringatan Maulid Nabi Tujuannya Agar Kita Diingatkan Kembali Diingatkan Kembali Dan Terus Diingatkan Pada Si roh Nabawiyah Kita Terus Diingatkan Pada Perjalanan Hidup Rasulullah Perilaku Hidup Rasulullah Yang Merupakan Cermen Agung Bagi Kita Yang Merupakan Uswatun Hasanah Teladan Yang Baik Dalam Seluruh Aspek Kehidupan Kita Agar Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Baik Dan Benar Serta Dirilai Allah Subhanahu Wa Ta'ala Karena Begini Bapak Ibu Para Jamaah Jarak Antara Kita Dengan Rasulullah Itu Sangat Jauh Kulon Jenengan Kalih Kanjeng Nabi Niku Jarak Ipun Tebeh Sangat Kanjeng Nabi Lahir Tahun 571 Masehi Kita Sekarang Hidup Di 24 Berarti Jarak Ewas Sewu Petang Atos Seket Teluh 14 Abad Lebih Jarak Antara Kita Dengan Kanjeng Nabi Tebeh Sangat Lah Kanjeng Nabi Itu Ibarat Sumber Mata Air Yang Airnya Sangat Bersih Airnya Sangat Cernih Airnya Sangat Benih Sedangkan Kulau Penjenengan Itu Ibarat Sungai 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 Kecil Yang Sudah Jauh Sampai Kemuara Airnya Kotor Karena Sampah Airnya Keruh Karena Lumpur Keruh Itu Bahasa Inggrisnya The 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 And The Reget Dati Yang Kanjeng Nabi Niku Sumber Mata Air Sing Bersih Cernih Bening Lelek Wong Deso Cekok Deso Cekok Babatan Iki Ibarat Kali Kali Cili Sing Waduh Teko Sumber Mata Air Mang Nah Kali Kali Cili Banyune Kotor Banyune Reget Banyune Butek Malah Wong Cekok Kiono Sing Orang Meng Terima Dati Kali Cili Wis Dati Peceren Langgu Peceren Nguyu Kudung Coklat Ono Sing Dati Got Comberan Malah Pojokan Kayak Sapi Teng Kanjeng Nabi Sumber Mata Air Yang Bersih Jernih Bening Laku Loh Sampayan Niki Kali Cili Sing Banyune Reget Banyune Butek Kali Ini Banyune Butek Apa Sing Dati Isine Kan Orang Cekok Isine Ini Orang Jelas Juru Orang Apane Orang Cekok Banyune Nyaut Banyune Dati Isine Orang Jelas Isine Orang Cekok Iki Cili Apa Gede Gembu Apa Atos Endek Apa Dawa Wih Nguyumu Kok aneh Tak Antem Degan Mergo Nopo Mergo Banyune Kurang 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 Banter Mergo Banyune Nah Para Jemaah Kita Sekarang Ini Hidup Di Zaman Butek Dati Orang Cekok Iki Api Apa Elek Iki Bener Apa Salah Orang Cekok Mergo Zamane Iki Halal Apa Haram Surapatek Cekok Iki Ahlu Sunnah Waljamaah Apa Dudu Ahlu Sunnah Waljamaah Orang Cekok Malah Malah Iki Islam Apa Orang Islam Kisa Iki Orang Cekok Nyatane Sing Orang Islam Nyolong Sing Islam Yo Sing Orang Islam Korupsi Sing Islam Yo Kan Lagi kan Orang Cekok Antara Islam Karora Islam Gino Pong Gih Koyaki Cekok Bupati 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 Ini Tanda Bahwa Beliau Adalah Bupati Yang Merakyat Dekat Dengan Rakyat Dan Dicintai Oleh Rakyat Ini Nambahi Bro Rumah Samu Loh Kan Biasanya Bupati Kan Nanti Nanti Dikawal Pengawal Ketat Arap Ketemui Kudu Melalui Protokol Terus Ngeruwet Ribet Ini Orang Ini Arab Budal Yang Tegal Ini Setempel Di Gowa Ini Maka Ini Orang Milih Menah Pengen Ribet Pengen Ruwet Urusan Muka Ini Genai Goyong Ini Aku Rakyat Penting Keplo Penting Tambah Nih Nguno Allahumma Salih Allah Muhammad Saya Kiki Orang Certo Sing Orang Islam Kaya Rasan Rasan Sing Islam Sing Orang Islam Tukaran Sing Islam Kan Orang Certo Zaman Goyong Ini Podo Podo Pakaian Brukut Jilbaban Kaya Raceto Rumah Sane Lekwes Pakaian Brukut Jilbaban Mesti Suoli Terus Anti Nyelatu Bojo Kadang Jilbaban Rapet Pakaian Brukut Tukang Ngomel Tukang Rawus Tukang Nyelatu Wanten Apa Mbak Tukang Kudung Ngireng Kula Sampai Anki Urib Nonggone Zaman Budak Mulanya Saki Orang Certo Sampai Jangan Mudah Tertipu Dengan Tampilan Luar Kadang Tumpah Ani Mobil Wapi Mewah Kaya Mesti Sampai 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 Kreditan Urung Lunas Ini Bocah Wadon Perawan Jilbaban Belum Tentu Anti Pacaran Tentu akun teman sama neta iloke budek-burek ojo katek nesu mergopancen aslinya sampeyan ya wajib bagi kita untuk mendekat kesumber mata air agar kita mendapatkan air yang jernih agar kita mendapatkan air yang bersih agar kita pun menjadi bening dan sumber mata air itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kalau kita tidak bisa mendekat kesumber mata air itu ya karena kita sudah tidak menangi kanjeng Nabi ya setidaknya kita mendekat ke sungai-sungai besar yang airnya masih bersih airnya masih jernih airnya masih bening sungai-sungai besar resih isih bersih isih bening dicakati kita dekati agar kita mendapatkan gerocokan air yang bersih jernih dan bening sehingga lama-lama budeknya kita akan hilang mergot digerocok terus taruh banyu sing bersih sing bening nah para jamaah siapa yang dimaksud sungai-sungai besar yang airnya masih bersih masih jernih masih bening yang harus kita dekati tidak lain dan tidak bukan adalah para ulama para kiai sing kiai tenanan lu sing kiai tenanan buatan kiai-kiaian soalnya zaman budek itu kiai singurapate kiai kalau kiai tenanan mesti riadah mesti wirai mesti zuhut mesti tahu ngangsu kawruh nonggone pondok pesantren ngaji ini runtut nasab dan sanat keilmuannya jelas ini ngaji kiai ini kiai ini mau ngaji kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini mau ngaji kiai ini terus kiai ini kiai ini kiai ini mau ngaji kiai ini terus kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini leh ngaji kiai ini terus kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini leh ngaji ya sangka kiai ini lajeng kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini entoe ilmu ya teka kiai ini terus kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini kiai ini ngaji ngga sengko kaya ini munggah 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 ngantos gusti kanjeng nabi runtut ngajini fikih ya runtut mulai mabadek fikih fikih wadah apa kono terus safi natun aja kasih fatuh saja munggainang ngone abisuja takrib fathul qoreb munggah ne fathul mu'in munggah ne fathul wahab dan seterusnya lene kiyai kiyai ini kan ngaji ini mboten fathul wahab tapi fathul whatsapp rawda tul facebook kifayatul instagram hidayatul twitter karo nihayatul tiktok sanat ilmunya sambung sampe al-imam google radiyallahu anhu ini ini perlu kulatur rakan soale pangapunten akhir-akhir niki mulai banyak propaganda anti kiyai akhir-akhir kiyai mulai banyak provokator-provokator yang menggerakkan menggerakkan masyarakat supaya anti sama kiyai supaya umat itu jauh dari kiyai ini tujuan besarnya target besarnya apa memecah belah persatuan umat supaya indonesia ini hancur lo indonesia bisa kuyuk rukun bersatu ini jangan lupa para perintis bangsa ini pendiri bangsa ini banyak kiyainya banyak ulamanya ini cara untuk menghancurkan indonesia diantaranya maaf-maaf umat dijauhkan dari ulama sesama ulama dibentur-benturkan kiyai pada kiyai ulama kalau ulama didu supaya masyarakat ini benci kalau kiyai halah orang yang kiyai ini ngono kiyai yang melok kampanye lo padahal ngapunten ngapunten namanya pejabat pemimpin pemerintahan itu harus dikawal dan didampingi sama kiyai soalnya makanya pejabat itu harus dikawal didampingi kiyai orang kiyai yang didampingi pemimpin pejabat kok nganti pemimpin pejabatnya kuy dolip kiyai-kiyai sejak daerah kuyuk dosa kabeh bener lho karena ini kita pun sering matur kita pun sering matur kiyai dalamnya pemerintah kok melarat secara ekonomi kita yang menanggung dosa paling gede bupati lho lho merko bupati ini orang memperhatikan kesejahteraan kiyai padahal kiyai ini kesejahteraannya jadi ini masyarakatnya moralnya bejat jahat-jahat yang susah pemerintahnya itu orang bisa masyarakat jasanya para kiyai besar tapi kurang dihargai terlalu cabut jahatnya padahal jahatnya cabut kiyai besar kerungut orang dari bupati ini terlalu kita mustahil kiyai mungkin yang paling gede bupati ini bupati ini ini dia sedang berada kerja ini ketentangan kerjanya buat orang yang mula ngaji bocah-bocah yang bina mentale masyarakat yang ketentangan ekonomi orang perlu keplok, perlu realisasi ini sebaliknya ada bupati yang nganti korupsi bupati yang nganti dolim yang menanggung dosa paling gede ketentangan ini mereka ketentangan yang bisa menutupi bupati mereka tidak bisa menasihati bupati makanya mereka bupati, pejabat dinasihati mereka tidak bisa menyesu karena mereka ini menjalankan tugas karena orang ini dosa praterimu menggatuh mereka bingung jadi mereka 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 berpikir ulama mendampingi pejabat mereka juga berpikir mereka berpikir mendampingi supaya pejabatnya bisa amanah maksudnya yang ada itu ada suudan apa kayak kiai dari bupati giri apa yang ada duit loh pikiranmu kok duit loh kalau pikir kiai-kiai dari duit terus mau apa-apa ya kiai-kiai kalau suun kanti sangat dulur-dulur lalu menunggone medsos kaya rame-rame ribut-ribut yang urusannya ulama kali ulama kalau sampai orang bodoh yang rosa melu-melu enggak maksudnya kalau ada duit-duit kalau sama orang cili ayo salatnya tambah kualitas dikiri tambah api duit-duit artinya tambah resik woy rosa melu urusannya orang duhur-duhuran kaya orang efek tiwas ngetek no energi gina pombatan woy rosa melu-melu sampean yang penting masyarakat tetap guyub rukun Allahumma salli ala muhammad Allahumma salli ala muhammad ngapun ten saya iki mulai kata orang orang arep kiai orang duyan kiai ngopo kiai barang woy langsung kanjeng nabi woy ngopo katik kiai-kiai lu kok langsung kanjeng nabi dapurannya orang itu ketemu kanjeng nabi kiai ya kapan ngopo kiai langsung kanjeng nabi mah kiai ngopo kiai padu wongi makan padu segoni ngentut padu basini jere ya pancen makan padu segoni ngentut padu basini keringet padu kecuti tapi kiai kan tidak seperti dapuramu gitu woy ngapun ten tak kasar-kasar ke ini sama noratrimo ya kapan-kapan ngundang penceramas yang bongso halus bekecil kona undangan aku kaya nyatanya kamu gak bosan sama aku aku dari dulu kaya gini suruh berubah kaya apa emang ini karakternya aku walaupun sekarang banyak bermunculan penceramah-penceramah baru nyatanya kamu tetep jatuh hati sama aku i love you semuanya emang ngapun ten ada yang nanya abah abah kan udah lama penceramah-penceramah yang seangkatan abah itu sekarang udah jarang kedengaran banyak bermunculan penceramah baru tapi abah kok tetep eksis tetep FYP abah kok gak kalah viral sama yang baru-baru aku jawabnya sederhana karena aku mencintai jamaah maka jamaah pun mencintai aku sempet khawatir sih khawatir kamu berpaling ke lain hati tapi nyatanya enggak kamu tetep setia jadi aku tambah sayang sama kamu i love you semuanya i love you sen tuek moh tuek melok-melok gila nih lho saya kiono sing model lho padahal dia kenalkan jeng nabi dari siapa kalau bukan dari kiai betul lho dari mana dia kenalkan jeng nabi dari mana dia kenal Allah dari mana dia tahu islam iman kalau bukan dari kiai kok terus moh kiai apa-apa langsung kan jeng nabi langsung kan jeng nabi menggaya siapa yang mengenalkan toha roh kalau bukan para kiai siapa yang mengajari tata cara wudhu sholat sopom bihan sing ulangi nawaitul wudhu ahli ropengil hadasil asghori sopom bih sing ulangi dib acknowledge dan ini kalau bukan bagi apa yang ditendara dan jeng nabi dan jeng nabi wa pare makanya kamu should come mpn dan jeng nabi disini Disini maaf Makanya nabi ini ada Mekah, ada Medina kalau sama, kalau kamu menyentuh kalau ada nabi, ada ratau ketemu lewat siapa, kalau bukan diulangi dengan orang kiai ini apa? ini modelnya ada ada yang tidak doyan kitab kuning apa kitab kuning itu tidak relevan sudah ketinggalan zaman zaman ini, kitab kuning kuno, ada doyan langsung Quran langsung hadis hmm, hmm, hmm prejengamu kalau tadi dapuramu sekarang prejengamu lah orang seperti prejengamu itu loh kalau mau langsung Quran langsung hadis harus punya piranti yang komplit, harus punya piranti yang lengkap untuk bisa memahami Quran dengan hadis nung wiki orang ngerti nah, wu syorob usul fikih kowait mustola hadis wiki orang ngerti mantek balagoh asbabun nuzul sababun wuri ya orang ceto langsung Quran langsung hadis loh justru adanya kitab-kitab kuning kitab-kitab turas yang dikarang oleh para kiai itu memudahkan kita untuk memahami dan mengamalkan Quran hadis karena kitab-kitab kuning karya para ulama salaf itu menjelaskan dan menjabarkan secara detail ajaran-ajaran dalam Al-Quran dan hadis, faham betul, halo jadi ini, wah tidak usah kitab kuning kitab kuning, sekarang ini uang biasa sekarang ini sekarang ini bekecil ya karena ini uang tapi uangnya tidak seperti kita yang bodoh-bodoh ini, mana lho bu kok longsang langsung ini orang mengerti alatnya orang aruh piranti ini malah orang kuat, soalnya ini Pak Ngapunten sangat ya, utekmu gue bodoh kalau utekku orang tekan leh arep langsung memahami Quran hadis tidak ada ilmu yang mumpuni ilmu yang cekap langkung-langkung kurusamanku orang patek orang tekan ngerti ibarat ibu-ibu ingin merasakan wangi dan harumnya kembang mawar kembang melati kembang kantil kembang kenanga kembang eh kok kembang boreh kembang ya kembang api gue nyumet lambimu wangi kembang api lambi anggaran jeplak yang wangi-wangi kembang mawar kembang melati kembang kantil kembang kenanga kembang sedap malam eh halo ibu bisa merasakan aroma harum dan wanginya dari parfum yang sudah jadi wis diperes disuling disaling diolah diproses jadi parfum enak tinggal pakai bisa ngatur aroma pengen aromanya remeng-remeng ya makanya sedikit aja pengen sedengan aromanya ya diatur makanya sedengan pengen semerbak gemberadak semerbel kaya ya orang botol gak adus lah maaf-maaf ibu kalau pengen merasakan harum dan wanginya kembang langsung dari sumbernya berarti ibu langsung menyedot menyedot tokoh kembangnya lo iso-iso rakuat sirayi sampeyan iso mumet ambunenak iso kelenger sampeyan rakuat kan enak yang sudah diproses diolah dan diparfum parfum aroma kembang parfum aroma kembang sedap malam kan lebih enak sama juga kayak mas-mas bapak-bapak minum jamu pengen campur madu kan enak yang madu yang sudah diperes disaring murni bersih kanri nyuntek ngudek ngelek langsung 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 berarti bapak sampeyan podokaro pengen ngombe madu langsung nyesep dari silidnya tawon ayo aroma lah habuh lambimu anyel lakunya kita ini buteg kita ini kotor maka supaya butegnya hilang kotornya hilang ayo mendekat ke sungai sungai besar yang airnya masih bersih airnya jernih airnya bening supaya kita yang buteg jadi bening Allahumma salli ala Muhammad nah sekarang ibu bapak jamaah yang saya hormati rahimah kumullah kita diperintah untuk mencontoh Rasulullah itu dalam hal apa semuanya tahu perintah mencontoh dan meneladani Rasulullah yang paling utama dalam hal akhlapul karimah dan itu juga langsung dinyatakan oleh Rasulullah innamabu'istu liutam mimamakarimal akhlap sesungguhnya aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia makanya kalau kita jeli panjenengan kalau lagi baca Al-Quran 30 juz 114 surat mulai pertama suratul fatihah sampai terakhir suratul an-nas panjenengan tidak akan mendapati satu ayat pun yang memujikan jeng nabi dalam hal ketampanan wajahnya boten-boten ayat Al-Quran seng ngalem bono kanjeng nabi babakan baguse pasurian ngerti porat kita ngomong ini tidak ada satu ayat pun tidak ada di Al-Quran yang memuji Rasulullah dari segi ketampanan wajah tidak ada padahal kanjeng nabi sempurna kanjeng nabiku bagus sempurna keren gentle masya Allah katanya yang paling ganteng itu nabi yusuf memang nabi yusuf itu ganteng dan gantengnya nabi yusuf itu mojizat tapi masih kalah dibandingkan jeng nabi kalah gantengnya nabi yusuf itu mojizat dan orang masih bisa menyifati ketampanan nabi yusuf nabi yusuf itu begini gantengnya begini 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 orang orang masih bisa menikmati ketampanan nabi yusuf dan kuat memandangnya berlama-lama tapi kalau gantengnya kan jeng nabi ketampanannya kan jeng nabi gak ada orang yang bisa menyifati dengan tepat dan gak ada orang yang kuat memandang wajahnya rasulullah berlama-lama saking dahsyatnya ganteng kan jeng nabi kalau digambarkan nabi yusuf itu ibarat rembulan orang kan masih bisa berlama-lama memandang rembulan menikmati keindahan rembulan rasulullah itu matahari kalau matahari matamu itu ya matamu juga memandang berlama-lama menjenggileng dan matamu ya sama ya mataku juga berlama-lama memandang matahari pasti gak kuat bahasa inggrisnya dembeleren ayo jajal sampai yang kuat pandengan serengengi pas awan entak-entak benter-benter kayak raswe-swe sakjam woy ayo kuat orang itu gambarannya jadi gak ada orang yang kuat memandang wajahnya rasulullah saking dahsyatnya nabi yusuf masih bisa disifat jadi gak ada orang yang bisa menyifati genggantengan rasulullah secara tepat itu gak ada saking dahsyatnya gitu loh ibarat perempuan ya perempuan cantik itu kalau masih bisa disifati kecantikannya berarti belum cantik beneran orang waduh nah kok jahisa disifati ngene ngene ayu ini orang pol ayu orang tenanan jahisa disifati gimana dia cantik apa mbak oh cantik cantik banget gimana gimana cantiknya pokoknya cantik bibirnya merah delima pipinya apple australia biji matanya anggur amerika terus gampang ini raine pasar buah kesuen siji-sici pokoknya raine pasar buah pokoknya buah sak pasar ngelumpuk wajah kan masih bisa disifati satu-satu berarti itu belum cantik beneran lebih cantik itu kalau mas sampeyan udah gak bisa cewek itu gimana cantik apa enggak cantik banget pokoknya ayu ini piye 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 anus mboh pokoknya mboh pokoknya jan mboh bayu ayu ayu piye mboh pokoknya mboh pokoknya orang usah kayak jeneng sundol langit orang menisan sundol sederatul muntah kalau halo halo nah tahu sendiri pak kiri kan mas kiri ini mbak mbak ibu ibu begitu saya berdiri langsung girang langsung keplok keplok seneng bukti bahwa perempuan itu lebih seneng laki-laki yang kuat berdiri Allah 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 Muhammad Lene mau kan masih bisa disipati kayak nyanyi Roma Iram pakai hitam nyaran tak sehitam nah kayak ngonok manis nya madu tak semanis engkau lah sayang itu berarti kan masih bisa disipati oh masih belum cantik beneran rambutmu sehitam arang senyummu semanis madu masih bisa disipati cantik gak cantik lebih cantik lagi kalau udah gak bisa mensipati gimana dia cantik apa gak cantik terus cantiknya biaya sangking lebih cantik lagi kalau sampe yang ditekoi ayo porak lo sampe bayang notok semaput mentok ayu pol polan walaupun jenengnya orang sundo langit halo halo lanjut ini ini orang jawa yang dua kok leleng ngalem bono leleng nama ini apa mas gini sanepan sanepan atau apa nama ini orang jawa leleng ngelem sanepan rambut ngandan ngandan ngombak bakung rambut ombak bakung rambut ngandan ngombak bakung jadi orang kaku orang keriting tapi ikal bergelombang api gak lurus gak berintai ikal bergelombang ngandan ngombak bakung gelombang panjang wah ini kalau dibelai mesrap banget sayang kamu cantik banget sayang lene rambut kamu cantik banget sayang rambut ngapi orang wadu ngombak bakung ngandan ikal bergelombang lewong jawa gak ungkapan rambut ngombak bakung rambut ngelinggis ngecocor pipini duren sajuring menukai halo lho irungi bawang sebungkul lho irungku irung wak belokang semendek lho bian angun untune mici timun buah timun itu kalau dibelah seret bijinya lihat cilik-cilik rotong api jadi untu api itu seperti biji timun yang tertata rapi mulanya orang jawa ngarani untune miji timun ini untu genteng korat karet bangke aneh nawon kemit kayak tawon kemit kayak sojan bangki nge ibu-ibu dikampungnya ibu-ibu cekok ini bangke aneh ngebom mateng jangan bunder seror ini geret-geret aneh lagi manak pisang serah rupa rupa wong melaku kayak gerum geludung kaya lho kenyek dirimu yang nukui kalah karu wong bian kaya mbok najan wes turun mesin pitu wong wadun bian kaya medun mesin pitu aneh wes pitu jah kita bangki kita langsing soal bian itu lebar mana kaya langsung udut kaya dicancang kaya soko cagak cancang kaya musuh ini misalkan lagi mudun mesin pitu pisang wes rupa rupa wong 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 enggak ada ayat quran yang memuji segi ketampanan wajahnya rasulullah berarti kita enggak diperintahkan untuk mencontoh wajahnya kanjeng nabi dan nilai manusia bukan dari wajahnya understand di umpomo kok wong wong pekok ini wong cekok masya Allah wong cekok yang pekok ini umpomo kok di kongkon nyontok di minggat wong mong itu ngaji kalau abah anjay siap mental kuping kuduk kandel wong aku kibian gaya ini salah ngundang aku kalau di kongkon nyontok wadanan kanjeng nabi pasuryan kanjeng nabi suruh mencontoh wajahnya kanjeng nabi orang bakal lono sing iso wong wajah kulo sama nyumi ngini ngepas padahal wong orang nyontok kanjeng nabi melanggar syariat wajah kanjeng nabi bagus tampan sempurna wong cekok berarti wajah melanggar syariat panjenengan kalau baca al-quran gak akan panjenengan dapati satu ayat pun yang memuji kanjeng nabi dari segi nasabnya gak ada padahal garis dan jalur nasab keturunan rasulullah itu paling bagus sejagat raya rawno tandingan tapi gak ada ayat quran yang memuji bagusnya nasab ikan jeng nabi gak ada ini artinya apa kita gak diperintahkan untuk mencontoh dari segi nasab dan nilai manusia juga bukan dari nasabnya keturunan siapa ini darah biru apa darah lorek-lorek kayak zebra bukan mulanya gak usah ribut soal nasab ini orang dibici kalau gusti Allah halo halo kamu keturunan siapa orang penting yang jelas prestasimu apa kebaikan apa yang bisa kamu lakukan kamu torehkan selama menjalani kehidupan di dunia itu jauh lebih penting paham no pembetulan orang dibici nasab keturunan apa lusun terus tidak bisa meneruskan yang tidak apa arti ini jangan kan lusun 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 tidak bisa membuktikan ya tidak ada nilainya walaupun kamu keturunan TNI AD Tani Angkatan Doran tapi kalau kamu bisa membuktikan prestasi kamu dinilai baik sama Allah itu yang dapat apresiasi dari Allah, faham? misalnya, keh kok bapak jenderal, anak berandal bapak pejabat anak penjahat saya ingin bapak ustadz, anak murtad bapak polisi, anak bandar ekstasi ini ganteng-ganteng ini orang gampang loh mulanya ya pengen murah ya ketua RT mu aja konceramah kok ya walaupun ke bawahnya beda tapi diurut jalur tekan menduar walaupun diurut jalur tekan menduar mesti jalurnya podoh sumbernya teko Nabi Adam malaihis salam bukan si Nabi Dewi menyatakan kok lafadla bainal arobi wal ajam illa bittakwa tidak ada keutamaan antara yang Arab yang kures dengan yang ajam non-Arab kecuali dengan takwa itu yang membedakan panjenengan juga wiki ramai lo urun rasa humek cerewet kaya nyumbang pirong saya ngarep nambahi wai menengahnya kok wiki rasa geger kaya orang nambahi orang dadi iso-iso dadi gawe panjenengan juga tidak akan pernah mendapati ada ayat Quran yang memuji kanjeng Nabi dari segi kepinteran kanjeng Nabi padahal pinter kanjeng Nabi tanpa tanding linue alim pinter orang no bandingan tapi gak ada ayat Quran yang memuji tentang kepinteran kanjeng Nabi woi yang akan panjenengan dapati adalah Allah subhanahu wa ta'ala memuji sang rasul kekasihnya itu dalam hal akhlaknya wa innaka la'ala khuluqin awin dan sungguh engkau Muhammad benar-benar berada pada tataran akhlak yang agung ini artinya apa kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nilai kita bukan dari tampang yang dinilai bukan wajahmu yang dipandang dan dinilai Allah bukan wajahmu bukan tampang bukan kecantikan bukan kecantikan model bukan bodi bukan potongan bukan perejengan bukan dapuran niatmu hatimu iman takwamu yang dinilai Allah dari kita manusia juga bukan nasab keturunan siapa berasa membangga membanggakan aku senajan ini ini aku keturunan betorokolo penting dirimu itu seperti apa itu yang terpenting yang dinilai Allah bukan kamu keturunan siapa halo tapi kamu jadi apa kamu bisa apa itu yang dinilai Allah yang dinilai juga bukan pangkat derajat jabatan kedudukan dunia gak petani yang bertakwa jauh lebih mulia daripada bupati yang tidak bertakwa oh no lo umpama ini kok mulanya terus rungok ini terus rungok bupatimu orang bertakwa rakyatnya gak nyonyor yang dihormati pangkat dihormati morgo pangkat ya kalau selama dia masih menjabat tapi orang hormat petoknya langsung siap bapak orang harapnya siap bapak sembarang-barang diladeni harap mau gak mobilnya lawang dibuka ke harap nyanti-nyanti sepatu digawak ke map digawak ke prosok uang tambah duur pangkatnya tambah kepleo prosok uang lagi dari bupati nggak mau mapi seorang kuat padahal mapi lo pirangton bobotnya ngonain jaluk digawak ke uang ngonok ada rebutan pengen dari bupati ya berarti rebutan kepleo luwe rosa singgok keplok-keplok wi lo lo yata kuat wi ambok beras telung puluh kilo dihidit diwe kuat ambok kayak gabah nganti tekan suidak kilo diguluk kuat lagi ngomong apa ngomong apa ya Raku wak kepleo kok co-moto jaluk ngawake menggaya nih aku ya ratas ya tak gawadewe sandal tak gawadewe aku sekuat aku mahta tiwong kepleo lu isek dati pejabat KPKP siap Bapak siap Bapak siap Bapak KPKP ngelayani so ne wis purna wis oradati pejabat apa mana power power sindrom post power sindrom oe yano kae kene setruk beratnya singarip ngini ya sopa singarip ngini ya sopa gelundung kewa itu kalau mulia karena pangkat jabatan dunia ada batasnya mana kalau mulanya orang kuis yang dinilai karo gusti Ongo wa ajudhani gua amplop ora ora perlu amplopi orang yang gua amplop ya ora popo kok Allahumma sulei ala Mohamadu ya 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 ya